Oke mantap bos, jadi di video kali ini kita kedatangan 3 keranjang paketan anakan burung bos ya Dan juga 1 kardus, nah seperti ini penampakan keranjang buahnya bos Biasa kita dikirimin paketan anakan burung itu pakai dus seperti ini Nah kalau sekarang kita kedatangan anakan burung itu pakai keranjang buah seperti ini bos Total ada 1, 2, 3, 4 sama dus yang ini bos, ah mantap ya Buat kalian yang penasaran burung apa aja yang masuk ke kandang kita Atau anakan hewan apa aja yang masuk ke kandang kita Kalian tinggal tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa bos, di like, comment, and subscribe Agar channel ini makin berkembang dan cepat-cepat melepaskan seribu ekor burung indukan di alam liar bos Ah mantap, kita sekarang lanjut aja ke videonya bos Mantap ya Sekarang kita langsung aja ke videonya bos Akan kita bongkar dulu yang kardusnya bos Karena terpisah ya yang hidupnya Di atasnya sudah-sudah ditulis bos Mudahan jaya Bandung, ya mantap nih Kita akan bongkar di kardus yang pertama ada anakan apa bos Semoga tidak ada yang meninggoy Burungnya aman semua, sehat semua Tidak ada yang kelepek-kelepek atau cacat bos ya Karena setiap unboxing itu yang membuat saya degegan adalah takutnya burung banyak yang meninggoy bos Apalagi di Bandung cuaca sekarang lagi hujan-hujannya ya bos Ah mantap Ah kita akan bongkar di kardus yang pertama bos Kita akan lihat ya Wah mantap bos Seperti inilah penampakan anakan burung di kardus yang pertama bos ya Wujos lah Kita akan ambil dulu anakan burungnya ini Mantap bos ya Ini adalah anakan burung pelatuk bawang bos Ini lolohan semua Nah bukan bahan ya Ini kalau bahan ngebleneng semua bos Tidak bakal nangkring-nangkring seperti ini ya Pelatuk bawang ini ada tiga ekor bos Dua betina dan satu ekor jantan bos ya Ini pelatuk bawang jari berapa bang Ini jari tiga bos Bukan jari empat ya Kalau jari empat itu beda lagi Bukan lokaliti kita Ah mantap Berarti tiga ekor untuk anakan burung pelatuk bawang Oh ada satu lagi bos Ini nih Satu lagi ini namanya burung pelatuk sampit jantan bos ya Uh mantap Oh ini mandiri bos Udah galak-galak seperti ini ya Untuk anakan burung pelatuk sampitnya Dan ini jantan bos Uh mantap bang Joss-joss seperti ini anakan burung masterannya ya Ah joss-joss nih Ah bang mantap Kayak itu buat masteran Mantap bos Tuh udah belajar terbang juga Ini kayaknya udah pandiri bos Kita masukkan aja kesini ya Untuk anakan burung pelatuk sampitnya Karena udah mulai belajar terbang Uh mantap Nanti dia takutnya mau belinya bos Kesana ya Kita masukkan dulu aja kesana nih Oke mantap Gacor-gacor Berarti di dus yang pertama Ada anakan burung Oh satu lagi bos Ini anakan burung jelak nias ya Oh jelak nias ini bos Ini kayaknya betina nih Yang kecil seperti ini ya Ah mantap nih Ini anakan burung lolohan jelak nias bos Uh matanya beda ya tuh Matanya beda nih Untuk anakan burung jelak nias Beda sama jelak abu ya Ada satu ekor Tapi kalau dilihat dari kakinya ini jantan bos Tapi kalau dari matanya ini betina ya Kita simpan Berarti untuk anakan burung yang ada di dus yang pertama Ada tiga ekor anakan burung pelatuk bawang jari tiga Dan juga satu ekor anakan burung pelatuk sampit Satu ekor anakan burung jelak nias bos Kita simpan dulu untuk burungnya ya Kita simpan dulu aja disini nih Biar dia minum dulu bos Ah mantap ya Kita simpan dulu aja disini nih Supaya dia tidak terganggu ya Ah jos Bulat-bulat ya bos Sehat-sehat untuk anakan burung pelatuk bawangnya nih Oh mantap ya Jos lah Tiga ekor kita Untuk ininya Kita simpan dimana ya Kita simpan aja di dus dulu lah Kita simpan di sebelah sini bos Sekarang kita langsung lanjut ke Booknya bos Ini book keranjang buah ya Ini baru pertama kali nih Kita dikirimin pakai keranjang buah Biasanya kita dikirimin itu pakai dus bos Ah lanjut ya Kita akan buka dulu bos Ini masih di tali-tali seperti ini nih Oh mudahan jaya tegal-lega Bandung bos Ah mantap ya Hitam hitam bos ya Nah kita akan buka bos Di keranjang buah yang pertama nih Oh mantap bos Ini lolohan burung jelak keboh bos ya Ah ini mata putih semua bos Bukan mata kuning ya Bang bedanya mata kuning sama mata putih Apa bang Bedanya gak ada beda bos Sebenarnya bagus dua-duanya ya Tapi yang biasa banyak ngomong itu Katanya warna putih Matanya bukan yang warna kuning Tapi menurut saya sama aja Kalau untuk jelak ya Kita pelatuk bawangnya ambil dulu Kita pindahkan bos Kita pindahkan dulu Untuk pelatuk bawangnya Ke kandang yang ini nih Oh ini ada yang kosong Kita masukkan dulu ke sini aja Untuk pelatuk bawangnya Karena nanti Bungkarannya masih banyak bos ya Kalau disimpan disini Nanti gak ke bagian kandangnya bos Karena ini masih penuh semua Anakan burung ya Kita akan hitung bos Ada berapa ekor Untuk anak-anakan burung jelak kebohnya ya Ini lolohan semua bos Bukan burung bahan ya Mantap-mantap seperti ini Lolohan semua Respon makanya Mantap-mantap Tidak ada yang meninggoy Alhamdulillah ya Biasanya Kalau dikirim burung sebanyak ini tuh Biasanya ada 1, 2, 3 ekor yang mati Tapi Alhamdulillah Sekarang tuh yang datang Mantap bos tuh Seperti ini ya Joss ya Seperti ini Seperti paduan suara bos Kita akan hitung Ada berapa ekor bos Untuk jelak kebohnya Kering-kering seperti ini bos Mantap ya Ada 1 1 tambah 2 3 bos Ada 3 3 kali 2 5 bos ya 5 5 7 6 7 8 9 bos 10 11 Oke mantap bos Masih banyak ya 11 11 13 Mantap 13 15 15 15 15 17 17 18 19 20 ekor bos Untuk anakan burung jelak kebohnya Mantap Mantap Seperti ini bos Tentu ada 20 ekor Untuk anakan burung jelak kebohnya Mantap Mantap Sehat-sehat semua Alhamdulillah Tidak ada yang meninggoy bos Kita tutup dulu Untuk anakan burung jelak kebohnya Mantap Sebenarnya bos Kita kedatangan jelak keboh itu Tadi 5 keranjang bos Kebetulan kita kirimkan langsung Sejauh yang pesen ya Tadi kita kirimkan ke Bogor Kita kirimkan juga Masih di wilayah kota Bandung Itu tetap 44 keranjang ya Karena yang masuk ke kita Cuma diambil 20 ekor bos Sebenarnya kita banyak Tadi datang Mantap ya Berarti di keranjang yang pertama 20 ekor burung jelak keboh bos Mantap Kita akan bongkar di kardus Yang kedua Di keranjang yang kedua bos Ini keranjang yang kedua ya Nah ini sudah kelihatan bos Ini burung ciblek semua ya Mantap Semoga burungnya juga tidak ada yang meninggoy bos ya Joss Merokok dulu kita bos Lulus juga ya Bos Oh kopi ya Kopi ya Nah mantap Kita kopi dulu bos Joss ya Merokok dulu kita bos Merokok dulu sebatang ya Sekalian kita sedikit ceritakan bos Mantap Nah jadi Untuk anakan-anakan burung yang kemarin Kemana bang Kemarin kan juga banyak Pas waktu unboxing Itu alhamdulillah bos Kemarin kita banyak juga Bongkaran anakan burung Cuma alhamdulillah Sudah banyak yang pesen Untuk kiosk-kiosk ya Kayak kiosk-kiosk keluar kota Bang kenapa Kalau saya pesen grosir Harganya sama mahal Oh enggak bos Kalau grosir itu Kalian nanya Ketika kita dikirimkan nota burung Untuk grosiran Berarti itu burung yang ready bos Bukan burung Bang mana pelatuk bawangnya Bang mana cipohnya Bang mana ini Enggak bos Standar untuk grosir itu Biasanya di burung cigun Terucukan Kutilang Dan cendet Harga itu aja dulu bos Kalau harga itu udah masuk Gampang Kayak pelatuk bawangnya Nyusul Kayak untuk jalak kebunnya Juga nyusul ya Jadi standar grosir Di kandang kita itu Gimana Jadi ciblek gunungnya dulu Terucuknya dulu Kutilangnya dulu Dan juga cendetnya dulu bos Nah kalau itu udah masuk Pasti yang lainnya juga Kebawah ya Nanti kita kirimkan nota yang Kedua bos Mantap ya Jadi kalau untuk grosir itu Kita lihat dulu di nota yang pertama Mantap Sekarang kita lanjut lagi Buka bos Di keranjang yang kedua Mantap bos Burung ciblek ini juga Tidak ada Nah kita bongkar bos Ah mantap Ini udah kelihatan Ini ciblek semua ya Ah mantap bos Ciblek gunung ini ya Ini ciblek gunung semua Ciblek gunung mantap Mantap seperti ini bos Bodinya joss joss Oh ini ada satu Bukan ciblek gunung bos Ini namanya burung cicipadi bos ya Ih jinak pisan Ih cicipadinya ini nih Ini cicipadi ya Hmm cicipadi Pala Pala biasa ini bos Cicipadi pala biasa ya Ih kecik-kecik Seperti ini bos Ah mantap Respon makannya joss Ini burung ciblek gunung semua ya Ih ciblek gunung semua Tidak ada yang anehan bos Gak ada ciblek semi Gak ada ciblek kristal Biasanya kita ready juga Cuman kebetulan yang dikirim Sekarang mungkin ciblek-ciblek gunung semua bos Belum ada Burung-burung ciblek semi Ciblek kristal juga sama bos Ah mantap mantap ya Sehat-sehat untuk burungnya Alhamdulillah Tidak ada yang meninggoy juga bos Untuk anakan burungnya Ah mantap ya Nah kita lihat dulu bos Kita cek dulu ya Kenapa takutnya ada yang cacat bos Ah mantap Alhamdulillah Oh mantap bos Ini ada yang jackpot bos ya Ah ini kita akan lihat nih Ah ini jackpot bos Ini sayapnya putih ya Ah mantap nih Woi mantap bos ya Ah ini sayap putih ini Gimana bang istimewaannya apa Jadi seperti ini bos Kalau untuk burung ciblek gunung Yang sayap putih seperti ini Kalau kita rawat dari kecil sampai besar Itu nanti kalau kita jodokan Kita ngegecot sama yang biasa Itu mudah-mudahan anaknya Warnanya beda Tidak seperti ciblek gunung yang biasa bos Kalau ini nantinya betina Malah lebih bagus Kenapa? Supaya biar dia Nanti pas ngelahirin Atau nge-nog ya Dia nanti ngeluarkan warna Yang seperti ibunya bos Karena ibunya itu Lebih-lebih didominan Nanti warnanya nih Oh mantap ya Ada selap putih bos Ini satu dua ya Oh satu bos Ternyata satu ya Udah jelas banget ya Untuk penampakan Anakan burung Ciblek gunung Sayap putih bos Oh mantap Mudah-mudahan dikau selamat Kalau dilihat dari rupa Kaki mata kuku Paru Semuanya Ini kelihatannya jantan bos Dan kita rawat bos Sampai besar nanti Kita lihat ini jantan atau betina Kalau saya pengennya betina bos Kenapa? Supaya bisa digecotkan Dengan yang jantan Oh mantap bos Kita akan hitung Ada berapa ekor bos Untuk anakan burung Ciblek gunung Yang masuk ke gandang kita ya Mungkin ini satu ekor Burung cicipadi ya Gak usah lah kita itu Kita hitung disini nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas kali dua Tujuh belas kali dua Berapa bos Tiga puluh empat Tiga puluh empat Tama satu Tiga puluh lima ekor ya Berarti total satu keranjang ini Ada tiga puluh lima ekor Untuk anakan burung ciblek gunungnya bos Dan juga satu ekor Anakan burung cicipadi Ya mantap bos Sehat-sehat Alhamdulillah tidak ada yang meninggoy Tidak ada yang cacat Dan Alhamdulillah kita dapat Satu jackpot yang Sayapnya putih bos Sayapnya putih Mantap Kita simpan dulu bos Untuk anakan burung ciblek gunungnya Kenapa kita simpan Di bawah sini bos Tidak disimpan yang di paling atas Kalau yang paling atas itu Wattnya 10 watt bos Bukan 5 watt ya Kalau untuk burung ciblek gunung sebesar ini Jangan panas-panas Kalau untuk lampunya Kenapa Nanti dia kering-kering bos Kering-kering Dehidrasi meninggoy lah dia Mantap ya Kalau dia meninggoy juga Dia nanti patah-patah kakinya bos Sayapnya kering-kering Bata-patah kakinya kering-kering juga ya Mantap kita simpan dulu disini Karena ini watt lampu panasnya Cuman 5 watt bos Bukan 10 watt ya Oh mantap bos ya Tuh josh josh Seperti ini Boleh dilihat bos Untuk penampakannya di dalam sana ya Oh mantap ya Nah ini tidak terlalu panas Jangan terlalu nyorot Kena lampunya Nanti pada buta-buta bos Kalau terlalu dekat dengan lampunya ya Kalau terlalu panas pun juga sama Nanti matanya berair bos Jadi si lampu ini Kita kasih yang 5 watt Jangan yang 10 watt bos Kalau 10 watt Emang buat apa bang Itu biasanya buat ayam bos Buat ayam Atau enggak buat kutilang nih Kalau kutilang begitu waktu datang Itu kan diadaptasi dulu tempat bos Ya dia biasa di Hawa dingin Nah begitu dipindahkan ke sini Hawa terpararunggu bos Agak panas Agak dingin ya Mantap Langsung kita Kita sterilkan dulu disini Baru kita lepas-lepaskan lagi Atau seteng jua-jua Ke baku-baku yang minta ya Kerancang buah yang terakhir nih Oh Sudah kelihatan bos ya Nah ini anak-anak-anak-anak Burung terucukan Dan juga burung kutilang bos Biar jangkul Nah mantap Kita akan lihat ada berapa ekor ini mantap-mantap bos Tumben pada nangkering-nangkering Biasanya kita dikasih yang kecil-kecil bos ya Untuk anak-anak burung kutilang Dan juga anak-anak burung terucukannya Nah kita bongkar di keranjang yang terakhir bos Oh mantap bos Seperti inilah penampakan Anakan burung kutilang Dan juga anakan burung terucukannya bos Nah ini udah belajar terbang ya Joss Oh udah belajar terbang-terbang bos Dia ini panik bos ya Bukan Aduh sorry ampengnya ketenam Ini panik Karena dia ketakutan tuh Bila ini semua masih lolohan ya tuh Ini masih lolohan semua Tidak ada yang dewasa Atau burung gerabagan ya Tuh ekornya juga baru setengah-setengah Ini kalau disebutnya di tempat kita itu pakan kunang bos Jadi pakan kunang tuh gimana bang Telat ngirim biasanya bos Telat ngirim ya Ini kayaknya dirawat sama petani Ini terlalu giras tuh Karena dia Apa Terlambat nunggu banyak dulu bos Nah mantap Dan ini yang lucat ke saya pun sama tuh Ini jinak-jinak Udah pada gede-gede ya Tuh ini lolohan semua tuh Mantap-mantap bos ya Ganteng-ganteng seperti ini Untuk penampakan terucukannya tuh Kukurulukan-kukurukan seperti ini bos Kita masukkan ke kandang yang atas bos Untuk terucukannya Kita akan hitung juga Untuk anak-anak burung terucukannya Berapa ekor Ini yang di tangan saya Lima bos Ada lima ekor ya Kita masukkan dulu disini nih Lima ekor untuk anak-anak terucukannya Baru masuk Nah kita hitung lagi nih Ada Enam Berarti Enam Tujuh Delapan bos Nah baru delapan ya Baru delapan Kita hitung lagi disini nih Delapan Sembilan Sepuluh Kita hitung dulu Sepuluh Sepuluh Sebelas Dua belas Mantap ya Dua belas Dua belas Tiga belas Empak belas Lima belas Nah mantap ya Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Berarti total Delapan belas Sembilan belas Sama ini satu nih Ya mantap bos Ada sembilan Ekor untuk anak-anak burung terucukan Yang masuk ke kandang kita hari ini bos Ini lolohan semua ya Nah kalian boleh lihat sendiri bos Disini nih Kita akan lihat Nah Ini udah papak ekor bos ya Ini udah pakan kunang Kalau di alam ini udah gak bisa ditangkap Sebenernya bos Nah berhubung ini masih lolohan Wah Mantap bos ya Ini masih lolohan semua nih Joss Joss Seperti ini kuning-kuning Keboh-keboh Seperti ini bos Ini kalau di alam udah gak bisa kekejar bos Kalau udah luncat dari sayangnya ya Mantap Mantap lah Joss Total sembilan belas ekor Untuk anak-anak burung kutilangnya Eh terucukannya bos Ah mantap ya Sembilan belas ekor Untuk burung terucukan Dan kita akan sepilkan juga disini Anakan burung kutilang nih ya Kutilangnya juga udah lumayan gede-gede juga ya Ah mantap tuh Ini juga masih lolohan bos Semua tuh Gak ada yang bahan ya Ah mantap tuh Lolohan semua bos Joss Ini udah mandiri caw ya Ini udah mandiri caw Udah macok-macok caw sendiri bos Makanya kita tadi beli caw dulu ya Ke Ciroyum Ah mantap Di Ciroyum murah bos Ciroyum seperti ini Buat kalian yang udah bisa liat di Bandung Bisa beli di Ciroyum Ya sini bos Joss Kita ambil dulu nih Kita masukkan kutilang disini bos Ah kutilangnya disini ya Joss Kita masukkan dulu kutilang Kita hitung berapa Dua Nah ini ngaslok satu kesini bos Tiga Nah tiga Empak lima bos Lima Ini mah terucuk ya Kita simpan disini aja terucuk obat Lima Enam Tujuh Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Kita hitung lagi Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Dua belas Enam belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas bos Tujuh belas Set Tujuh belas ya Ah Tujuh belas Dua belas Sembilan belas bos Sama yang ini ya Tetap ada sembilan belas ekor Untuk anakan burung kutilang Ini pun sama bos ya Tuh udah belajar terbang juga ya Tapi dia itu masih lolohan bos Bukan mendiri bahan atau bahan ya Ini masih jenak jenak seperti ini Ah mantap mantap seperti ini bos ya Kita masukkan Berarti tetap sembilan belas ekor Anakan burung kutilang Dan juga sembilan belas ekor Anakan burung kucukan bos Oh mantap ya Nah berarti seperti itu lah bos ya Penampakan penampakan Anakan burung yang datang ke kandang kita Hari ini nih Nah kalian boleh lihat sendiri ya Disini ada Dua puluh ekor Burung jala kebau Dan juga Sembilan belas ekor Anakan burung kucukan Sembilan belas ekor Anakan burung kutilang Dan juga tiga ekor Anakan burung pelatuk bawang Dan satu ekor Anakan burung jala nias Satu ekor lagi pelatuk sampit bos ya Nah buat kalian yang nanya Bang kok ini gak direviewin jadi gini bos kalau ini udah mandiri-mandiri semua ya nih nah buat kayak nanya ke kita bang kok ciblek nggak ada terus nah bukan nggak ada buat ciblek tuh ada ya di sini tuh ciblek semi ya jadi buat saya nembak kenapa ciblek gunung terus nggak ada ciblek semian nggak ada burung ciblek semian bukan nggak ada bosnya tolong bukan nggak ada burung ciblek semian itu ada bos tuh mantap ya cuman ini udah pesanan sama Bang ini tuh Bang Angling Dharma yang ada di Tangerang bos tuh seperti ini penampakan anak-anak burung ciblek ciblek seminya ya ah mantap bos seperti ini penampakan burung ciblek ini gila ke Bang gila kato bos ah mantap lawatan kita bakal gerabal-gerabal karena bukan burung bahan ya eh dia ngapain ke sana bos tuh seharusnya ini udah dipisah sebenarnya cuman kita belum ada waktu ibuat misalnya judul dengan pundit udah mandiri semua ya jadi seperti ini itu udah mandiri-mandiri semua ya dan juga burung ciblek cibleknya juga udah mandiri nah mantap-mantap ya di sini juga ada burung cipo burung ciblek gunung dan juga burung ciblek keming itu udah pesanan oleh Abang Angling Dharma bos yang ada di Tangerang beliau pesen pengen sampai mandiri dan tinggal nunggu gelatik batu karena beliau tuh pengen sepasang-sepasang buat ngisi api hari bos ah mantap ya Nah jadi seperti apa Bang coba ngasih makannya untuk anak-anak burung yang baru datang seperti ini kalau baru datang seperti ini mau datang jam 12 malam bos jam 1 malam itu tetap harus kita kasih makan kenapa karena perjalanan dia datang ke sini itu jauh bos contoh kita berangkat dari tasik malaya datang ke sini ya kita sarapan di sana nyampe sini ini siang kita tetap harus makan bos walaupun datang malam-malam ya kalau kita lapar ya kita pindahkan dulu ya ini bos ya mantap mantap ya sekarang kita akan kasih makan dulu bos seperti apa cara kita ngasih makan anak-anak burung jelaka bu anak-anak burung terucukan anak-anak burung kutilang nah jadi kalau untuk anak-anak burung terucukan kita selalu siapkan dulu cowok yang seperti tadi kita bilang bos nah dia langsung matuk-matuk semuanya tuh dia pada nyocoknya cowok semuanya cowoknya semua mantap-mantap ya Nah kutilang pun sama bos kita kasih juga ya untuk anak-anak burung kutilang kenapa bangkutilang sama dikasih cowok juga sama bos kutilang juga sama kalau yang udah mendiri dia bakal notong-notong cowoknya coba kita kasih ya ini lupa belum kita kasih Oh ada sepotong nah mantap Joss kita simpan di sana nanti dia juga sama notol-notol bos nah mantap ya untuk burung jelaka bukasih pisang atau cowok juga enggak bos kalau jelaka buku kita langsung kasih puracikan kita sendiri bos ya mantap kita lihat seperti ini nih seperti inilah penapakan purnya bos ya Bang kayak kuah kari ya Bang ya bos mantap ini kebake nasi ya Joss nah enggak ini ini pur yang kita racik sendiri bos ini udah dicampur sama minyak ikan kita kasih obat suplemen juga untuk anak-anak burung yang baru datang karena anak burung baru datang seperti ini harus adaptasi dulu tempat bos ngasih makan pun beda ya enggak kayak di kampung dia langsung ngasih makan itu kita kasih dulu pur baru kita nanti kasih kasih serangga-serangga yang biasa sama dia makan di kampung bos kita akan coba ngasih makan dulu ya mantap kita coba dulu sedikit biar kalian tahu makanya dari itu kenapa kita gunakan alat seperti ini bos Bang kenapa pakai sendok nggak disepet langsung kita selalu dibuang bos untuk karetnya ya biasa kan ada karetnya kalau udah terlalu lama dari tidian yang sangat di dalam makanya itu kita buka bos tapi bisa masih bisa digunakan ya tuh kita akan coba purnya bet mantap nah kita kita akan terima kasih bos oh mantap mantap belum berapa pun sudah langsung diserbu wajah joss kita akan ambil nih ada kasep ah mantap kita kasih dulu yang ini oh mantap bos nggak ngecok kemana-mana kalau kalian gunakan sepetan seperti ini ya tuh mantap bos tuh nah joss ya tuh mantap kita kasih dikit-dikit tulah aja bos jangan telan luar aja Kenapa nanti dia ketehat bos ah ketehat itu gimana Bang kali ketehat itu bahasa apa ya mantap lah tuh joss ya jinang-jinang semua lelohan semua dan seperti inilah cara ngasih makanya bos ah mantap ya joss ah mantap nih kita kasih makan nah joss 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 ya joss mantap 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 ah mantap bos pakai alat ini ngasih makan 20 ekor burung nggak bangga nggak mungkin sampai satu jam ya kalau kalian gunakan nyere atau dicolek-colek satu-satu di sebuah lama bos ya butuh waktu 2 jam 5 jam mungkin kalau kasih pakai nyere seperti itu makanya kita gunakan alat seperti ini ini sepetan ukuran 60 mili yang depannya keras bos dan nanti kita juanya produknya baru bukan bekas seperti ini ya ah mantap abang ini bisa dipakai terucuk mantap bos bisa juga kita tes aja kita kasih terucuk nih ah mantap ya nah seperti ini juga mau cara ngasih terucuk pelan-pelan bos ya jangan disebrot bisa kalikan bukan bos pelan-pelan pakai perasaan kalau udah masuk baru kita tekan sedikit-sedikit bos Oh mantap bos tuh nih makan bos ah joss ya tuh ah mantap bos tuh joss ya abang kutilang pun bisa gabang bisa bos kutilang juga bisa nih kita lihat kutilang tutup mantap bos terwobrol seperti ini ya tuh joss-joss seperti ini bos ah mantap ya tuh joss sama bisa buat burung apapun bisa bos asalkan burung pur itu pasti bisa buat cikun pun juga sama bisa ya jadi buat buat apapun asal burung pur dia pasti mau asalkan jangan untuk dipakai paru bengkau karena ini nggak bisa untuk paru bengkau keras bos paru bengkau nggak mungkin bisa nyerok cok ya karena produk itu sebagai yang pakai selang di sini ya bos ah mantap ya ah seperti itulah bos video kita hari ini ya kita unboxing beberapa ekor jenis burung dan juga lolohan burung beberapa puluh ekor burung yang masuk ke kandang kita hari ini buat banyak pertanyaan buat kalian yang nanya ke kita bang ini burung dari mana bang buat ini kapan datangnya bagi mana buat kalian penasaran atau yang tulis aja di kolom komentar buat saya mau nanya-nanya lebih lanjut tentang apa masalah anak-anak burung kalian boleh tulis di kolom di kolom komentar bos ah mantap ya terima kasih banyak buat kalian selalu nonton video kita semoga saya selalu lancar selalu rezekinya buat kalian punya penyakit semoga cepet diangkat penyakitnya buat kalian punya cita-cita semoga tercapai cita-citanya dan buat kalian yang terlilit hutang semoga cepat lulus-lulus hutangnya supaya kalian bisa beli burung di kandang kita abis ya wabithidopik wabithidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Mantap Assalamualaikum Mantap